Bulem Sucun Jilid 15. Sekarang Giyok Leong tidak mensungkan lagi, kedua tangannya tampak bergetar terpentang, Sam Ji Cui Hun Chiu mulai dilancarkan. Kelihatan mega putih berkembang hawa jilo menyelubung tubuhnya, sebuah telapak tangan putih halus bergerak lincah berubah laksana ribuan bayangan tangan, dengan ketatia lindungi pemuda baju biru, sekaligus ia lancarkan 18 pukulan dan tendangan menyerang para gadis baju kuning anak buah Uiho Akyau itu. Perbawa ilmu sakti memang bukan olah-olah hebatnya, di mana angin badai melandai bayangan kuning lantas tergulung berpencaran keempat penjuru sambil berteriak kesakitan, untung Giyok Leong tidak bermaksud mengambil jiwa mereka, kalau tidak tentu mereka sudah mampus. Keruan Uiho Akyau Chukim Ing berjingkrak gusar melihat anak buahnya dihajar bulan-bulanan segera ia menubruk maju dengan sengit, bentaknya, besarnya limu. Bayangan putih dan kuning kini saling berkutep lagi, masing-masing lancarkan serangan yang lebih ganas dan lihai, sampai detik itu belum kelihatan siapa bakal menang dan asor. Sambil menghadapi serangan musuhnya yang sudah sengit ini, Giyok Leong masih berkesempatan berteriak, Hoa Sipi. Kesempatan yang baik ini kau masih tidak mau pergi, kapan baru kau hendak menyingkir. Napas Hoa Sipi masih ngos-ngosan, sahutnya lemah, aku betul-betul sudah tidak bertenasa, cuan penolong dendam penasaran kau balas dengan budi pekerti baiklah aku terima dengan tulus hati. Adik Yau sudah mangkat, aku juga tidak ingin hidup lagi. Giyok Leong merasa toleran akan keadaan orang yang hampir sama dengan riwayat dirinya maka tanpa banyak pikir lagi ia berteriak, Cobalah Kasemadi sebentar mengumpulkan tenaga. Selama gunung masih tetap menghijau, jangan khawatir takkan memperoleh kayu bakar. Hahaha terdengar Ui Hoa Kyao Chu Kim Inge mengejek, jiwamu sendiri susah terlindung masih coba perhatikan keselamatan orang lain. Tiba-tiba bayangan kuning bergerak melebar, kiranya sepasang lengan baju Ui Hoa Kyao Chu yang besar gondrong itu ditarikan sedemikian cepat dan lincah menkebas, menyapu, menusuk dan menghantam. Semua yang diarah adalah tempat-tempat penting di tubuh Giyok Leong dengan berbagai ragam tipu silat. Sementara itu, menurut anjuran Giyok Leong, pemuda baju biru Hoa Sipi tengah duduk bersila menghimpun tenaga dan semangat. Kira-kira setengah peminuman teh telah berlalu. Sebuah bayangan biru besar laksana seekor burung besar tengah meluncur tiba dari puncak atas sana, jubah mantelnya yang besar melayang-layang seperti sayap yang besar belum lagi orangnya sampai ia sudah berteriak memanggil Sipi. Sipi Terbangun semangat pemuda baju biru Hoa Sipi, teriaknya pula dengan suara parau, suhu, suhu. Mendengar suara panggilan pertama tadi, Ui Hoa Kyao Chu Kim Ing lantas mengebaskan kedua lengan bajunya membuat Giyok Leong mundur berkelit. Kesempatan ini digunakan untuk melompat mundur keluar gelanggang sejauh setombak lebih. Giyok Leong juga lantas menghentikan aksinya. Matanya terbuka lebar, kini dihadapannya sudah bertambah seorang laki-laki tua yang bercambang bauk lebar bermata jeling seperti mat sugaruda, hidungnya bengkok seperti bepet, kupinya kecil terbalik ke atas sepasang. Matanya berkilat dan berjelilatan dengan kasar, selayang pandang saja lantas dapat diketahui bukan seorang baik-baik. Begitu tiba ia menghampiri ke arah pemuda baju biru Hoa Sipi bentaknya dengan uring-uringan, Aku sudah duga tentu kau terpincut lagi oleh perempuan siluman dari Uiho Akyau itu. Siapa yang membuatmu begitu rupa? Sikap bicaranya sangat gelarang dan angkuh sekali, hak kekatnya ia tidak pandang sebelah mata para hadirin, sungguh sombong. Uiho Akyau Cukim ing menarik muka cemberut, hardiknya, lo siang san, hati-hatilah kau bicara, apakah Uiho Akyau kita tidak sembabat dibanding Tianmo Hwe kalian? Sekali buka mulut lantas siluman tutup mulut siluman lagi apa yang kau andalkan? Tianmo Hwe. Lagi-lagi hati Giyok Liyong bertambah bingung dan khawatir. Tianmo Hwe adalah sebuah kumpulan orang jahat dari golongan hitam pada 50 tahun yang lalu, anggotanya tidak banyak, namun setiap generasi mereka pasti dapat menampilkan seorang-seorang berbakat yang benar-benar hebat kepandainya. Mereka merupakan salah satu kumpulan golongan jahat yang paling kejam dan telengas, tidak gampang dan sembarangan waktu mengunjukkan diri di kalangan Kangou, Liang Ing Moko, Iblis Elang, lo siang san ini adalah salah satu gembong iblis yang kenamaan pada zaman itu manusia yang sulit didekati dan diajak berkompromi. Terdengar lo siang san tertawa sinis, ujarnya penuh sindir, Oh, Kim Ing kau cu berada di sini, maaf aku sudah tua mataku kabur, wah benar-benar aku berlaku kurang hormat sampai di sini mendadak ia menarik muka, air mukanya berubah membesi, sepasang matu jelinnya memancarkan cahaya dingin, bentaknya gusar sambil menunjuk hoa sipi, jadi kau yang membuat anak ini begitu ruah. Kim Ing juga tidak mau kalah galak, sahutnya sambil manggut-manggut, tidak salah. Toan Hun Shok Bing Im Yang Cicu Kuo untuk memberi sekedar hajaran padanya, memang aku sengaja mengajar adat muridmu yang nakal ini. Apa kau lupa mengebuk anjing juga harus pandang muka majikannya? Dia sudah berani melanggar pantangan dan undang-undang agamaku tahu. Pantangan apa? Memincut anak muridku, mencuri seruling sam bernyawa lagi. Seruling sam bernyawa? Les yang san menjadi kesima, tidak mengercoki kenapa anak muridnya diajar adat tadi, kini malah ia bersih tegang leher, tanyanya, apakah betul omonganmu? Coba kau tanyakan kepada murid atasmu itu. Sipi, mana seruling sam bernyawa itu? Berada di tangannya sahut pemuda baju biru Hoasipi sambil menunjuk Giyok Leong. Bayangan biru berkelebat dengan menggembor keras Les yang san menubruk ke arah Giyok Leong sambil mencengkeram dengan ilmu cakar Garuda, sedetik mereka saling adu kekuatan mendadak bayangan mereka terpental mundur. Terdengar Giyok Leong berseru dengan nada berat, kenapa kau menyerang dengan ganas, sungguh tidak punya aturan. Les yang san terloroh-loroh suaranya seperti kokok beluk, penuh kepalsuan, serahkan seruling sam bernyawa itu, nanti kuampuni jiwamu. Mukanya penuh nafsu membunuh, matanya semakin jalan seperti binatang kelaparan membuat orang yang melihat merasa giris dan ketakutan pelan-pelan ia angkat kedua lengannya ke atas kepala dengan gerakan kaku seperti mayat hidup, kakinya berjengkit ke atas. Uiho akyau cu kim ing mandah tertawa-tawar, ujarnya, les yang san. Jangan kau anggap gampang. Kali ini kau akan ketemu batumu, awas kau jangan terjungkal. Les yang san mengeke seram suaranya seperti peki keras, hi, les yang san tidak pandang sebelah metu bocah ingusan masih berbau bawang ini. Giyok Liyong menjadi gusar, air mukanya semakin gelap, geramnya rendah, ku kira sikapmu akan berlainan kalau kau berhadapan dengan Kim Pit Jan Hun. Jadi kau inilah Kim Pit Jan Hun ma Giyok Liyong agaknya hal ini benar-benar di luar dugaan les yang san benar, itulah aku yang rendah adanya. Met seles yang san berkedip-kedip, dari kepala ia mengamati sampai kaki, mendadak ia melepas gelak tawa terpingkal-pingkal, serunya, ketemu muka lebih nyata dari mendengar. Kukirakah seorang laki-laki yang punya tiga kepala dan enam tangan? Tak kira hanya seorang pemuda yang masih hijau berbau popok, sungguh menggelikan. Bederbah, jangan sombong kau membawa deru angin kencang Giyok Liyong menerjang musuh dengan gusar. Baik, Liyo akan mengukur sampai di mana kelihayaan Sam Ji Chui Hun Chiu. Taubat, sekali gebrak saja cukup membuat Liyo Siang San berjingkrak mundur dengan penuh keheranan sungguh mimpi juga ia tidak menduga bahwa pemuda baju putih di depannya ini begitu mahir melancarkan Chui Hun Chiu yang sedemikian sempurna. Apalagi lewekangnya juga sudah mencapai begitu tinggi. Betul-betul membuat orang sulit percaya, sedikit tayal hampir saja jiwanya kena dikorbankan. Di sebelah sana terdengar Rui Hoa Kiyo Chukim ing menjengek hina, bagaimana Liyo Siang San? Muka Liyo Siang San kelihatan pucat bersemu ungu, dari malu ia menjadi gusar, gerungnya dengan marah-marah, payah, payah puluhan tahun ketenaran nama leham kena direbohkan oleh bocah ingusan yang berbau bawang ini, tapi gebrak kali ini belum masuk hitungan. Coba kau juga sambut ilmu pukulanku ini. Mendadak ia-ia pentang ke sepuluh jarinya, giginya berkerut dengan gemas sepuluh jalur kilat laksana duri landak mendadak menembus udara mendesing mendesis ke arah. Giyo Kliong Liyo Siang San teriak Ui Hoa Kiyo Chukim ing, akhirnya toh kau keluarkan ilmu simpanan mucap citem kanciu, ilmu jelentikan sepuluh jari. Giyo Kliong mandah tersenyum mewa, hawa murni terkerahkan dari pusarnya, hawa jilau segera tersalur mengembangkan mega putih melindungi seluruh badannya. Sepuluh jalur sinar biru laksana duri landak itu begitu menyentuh mega putih lantas buyar sima tanpa bekas. Keruan berubah hebat air muka Liyo Siang San saking kejut bahwa ilmu yang paling diandalkan katanya tak berguna lagi menunjukkan perbawanya. Saking dongkol ia membanting kaki sehingga sepatu rumputnya amblas ke dalam batu cadas di bawah kakinya sampai beberapa dem, sekali ini ia kerahkan seluruh kekuatannya, lagi-lagi puluhan jalur sinar biru meluncur lebih panjang dan besar serta keras. Namun betapapun ia mati-matian kerahkan seluruh tenaganya, alhasil puluhan jalur sinar tutukan jarinya itu tak dapat menembus pertahanan mega putih yang bergulung tebal, laksana puluhan sabuk biru yang berputar menggubat sebuah bola putih besar, saking ulurodot sungguh suatu pemandangan yang menarik hati. Baru sekarang pemuda baju biru Hoa Sipi berkesempatan bersuara, teriaknya, suhu. Doa seorang baik, dia seorang baik. Liyo Siang San sudah tidak hiraukan lagi seruannya dengan bernafsu ia kerahkan seluruh kemampuannya dalam usaha untuk merebut serulingsan bernyawa. Sebab itu tenaga yang dikerahkan dan dilancarkan semakin kuat dan besar. Kakinya juga semakin dalam melesak ke dalam batu yang keras. Mukanya berubah menyeringai seperti wajah setan yang tersiksa sungguh menggiriskan sekali. Lama dan entah sudah berselang berapa lama, sekonyong-konyoak terdengar sebuah ledakan dasyat seperti bom meledak mega putih menjadi buyar dan berkembang kemana-mana. Di antara kelompok mega putih itu kelihatan sebuah telapak tangan putih halus menyampok dan menangkis puluhan sinar biru itu terus langsung menepuk ke dada Liyo Siang San. Celaka saking kagetnya Liyo Siang Sao menggembur keras, tubuhnya yang tinggi besar itu tersurut mundur. 5-6 langkah ke belakang tak tertahan lagi mulutnya menyemburkan darah segar. Sejenak keadaan menjadi sunyi gelanggang pertempuran juga menjadi terang lagi, mega putih menghilang demikian juga puluhan sinar biru tadi telah kuncup. Dalam pada itu pemuda baju biru Ho Asip I sudah melangkah maju memayang Liyo Siang San yang sudah lemas tak bertenaga, berulang-ulang ia berseru, suhu. Kuatkan hatimu, himpunlah semangatmu. Ujung mulut Liyo Siang San mengalirkan darah, matanya mendelik memutih, cahaya biru yang terang dan bersemangat tadi sudah sirna tanpa bekas, ujarnya dengan napas masih ngos-ngosan. Magiok liong, lekas kau bunuh aku sekalian. Aku tiada dendam sakit hati dengan kau, tak perlulah hari ini kau tidak mau bunuh orang si Liyo Siang San. Hari ini betapapun harus ku balas. Terserah, aku tidak peduli, setiap saat akan ku nantikan kedatanganmu. Baik, gunung selalu menghijau, air selalu mengalir. Perhitungan hari ini selama hayat masih dikandung badanku, setiap saat aku akan mencarimu. Boleh, selalu ku terima kedatanganmu. Mari pulang di bawah bimbingan Hoa Si Piles Yang San meninggalkan tempai itu dengan ir pinjang-pinjang. Giyok liong menghelana pas panjang pikirnya kenapa manusia yang hidup kelana di dunia persilatan harus saling bunuh. Kenapa hidup manusia harus mengalami banyak sengsara dan derita. Pikir punya pikir sampai sekian lama ia terlongong di tempatnya sampai terlupakan olehnya bahwa di samping sana Ui Hoa Kyao Chu bersama anak buahnya masih mengawasi dirinya. Tak terasa ia menghela nafas lagi. Anak muda kenapa berkeluh kesah merubah sikapnya yang dingin dan bermusuhan tadi, kini sikap Kim Ing menjadi begitu ramah dan penuh kemesraan. Hakikatnya usia Kim Ing sudah menanjak pertengahan abad, namun wajahnya masih kelihatan jelita karena ia pandai bersolek, terutama kepandaian main matanya dengan sikapnya yang genit dan menggiurkan siapapun pasti akan terpincut dan tertarik batinya. Akan tetapi sedikitpun Giyok Jiyong tidak tertarik hatinya, sikapnya tetap dingin. Sambil merabah batu Giyok berbentuk jantung hati yang dikalungkan di lehernya pelan-pelan ia menyelusuri pinggir jurang berjalan ke arah sana. Ternyata dari peristiwa yang baru saja disaksikan ini, dilihatnya betapa besar dan murni cinta Hoa Sipi terhadap kekasihnya, sehingga terketuk hatinya, pikirannya melayang jauh ke HWI. Hun Chok di mana seng istri yang tercinta tengah menantikan kedatangannya. Sekarang sapu tangan sutra pemberian istrinya itu dibawa pergi oleh Hiat In Kong Chu. Benda satu-satunya sebagai kenang-kenangan tinggal batu Giyok berbentuk jantung hati warna merah yang dikalungkan di lehernya ini. Tiba-tiba berubah airmu kau Ihoa Kiyok Chu, pandangannya kesima memandangi batu Giyok itu, serunya terkejut, ma Giyok Liyong. Dari mana kau peroleh batu Giyok di tanganmu itu? Tidak kepalang tanggung segera Giyok Liyong rogoh keluar di depan bajunya kalung batu Giyok jantung hati itu, sahutnya dengan parau, dari HWI Hun San Cheng. HWI Hun Chiu Chow Jian Kun yang memberikan kepadamu. Tanda tanya. Bukan, putrinya. Oh, Ui Hoa Kiyok Chu terlongong-longong, mendadak. Matanya memancarkan sorot aneh terus berdiri mematung seperti orang linglung. Rada lama kemudian baru ia bergerak sambil menghela nafas penuh kesedihan, katanya sambil membanting kaki, seruling samber nyawa aku tidak perlu lagi, serahkan saja batu Giyok itu kepadaku. Giyok PWE ini jangan kau keberatan. Bukan begitu soalnya batu ini adalah tanda mas kawinku dengan adik Kisya, tidak kalah berharga dengan seruling samber nyawa. Mas Kawin. Sedikit pun tidak salah. Tanpa berkata-kata lagi Ui Hoa Kiyok Chu mengulapkan tangan menggiring para dayangnya terus tinggal pergi dengan cepat, sebentar saja bayangannya sudah menghilang di kejauhan. Tak kalah mana Seng Surya sudah muncul dari peraduannya, seluruh maya pada ini sudah terang-benderang, segera Giyok Lyong juga tinggalkan tempat air terjun itu, badannya melenting dengan ringannya, sepanjang jalan ini pikirannya melayang tak tentu arahnya, rentetan peristiwa Feng tidak menyenangkan hati ini membuat semangatnya runtuh total. Ling Soat Ye Au, Tan Soat Kiau, Kiong Ling Ling, Lihang serta Cok Kisya silih berganti terbayang olehnya, sudah tentu yang paling dirindukan adalah Cok Kisya. Menurut adatnya ingin rasanya tumbuh sayap untuk segera terbang kembali ke HWI Hun San Chiang untuk bercengkerama dengan istri tercinta? Apa boleh buat tugas berat yang dipikulnya perlu segera diselesaikan? Pula kejadian di Kang Wui ini memang penuh liku-liku yang sulit diduga sebelumnya. Di mana-mana selalu terjadi banjir darah dan penjagalan manusia. Hutan kematian, istana beracun, Kim Ipang, Hiat Hangpang, Pek Hun Tu, Ui Hoa Kiau, dan Lan Ing Hwe. Masih adalah Hiat Ing Bun serta Bulim Subi. Semua-semua ini boleh dikata merupakan kekuatan terpendam yang bakal meledak pada suatu saat. Dengan takdir dari ayah bunda, tugas berat perburuan serta kesejahteraan penghidupan kaum Bulim, sampai pesan dari Wihian Chiang Ling Ling Tai Hiap sampai sekarang juga belum sempat terlaksana. Begitulah pikir punya pikir Giyok Ling semakin merasa otaknya menjadi tumpul dan butek. Tak tahu ia kira bagaimana harus mencari jalan keluar untuk mengatakan semua urusan yang sama pentingnya ini. Terutama yang membuat hatinya sedih adalah permusuhannya dengan pihak para iblis dari-dari golongan hitam, tapi toh pribadi juga mendapatkan simpati dari kaum aliran putih khususnya dalam hal ini adalah sembilan partai besar. Untuk sesaat Giyok Ling menjadi merasa terjepit, mesti dunia begitu besar, agaknya sudah tiada tempat berpijak lagi untuknya, jalan punya jalan entah berada jauh ia berlenggang. Tau-tau di depan sana terlihat sebuah gardu di pinggir jalan, gardu ini agaknya sudah lapuk dan reliot, bila dihembus angin besar pasti akan roboh. Sebelah kiri dari gardu ini adalah semak belukar dari alas pegunungan yang meninggi, di mana banyak terdapat kuburan yang berserakan, berlapis-lapis meninggi ke atas, peti mati dan tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana terlihat jelas. Kabut pagi masih belum hilang angin pagi menghembus sepoi-sepoi membawa bau wapek dan amis yang memualkan, sekonyong-konyong sebuah benda hitam melesat keluar dari arah kuburan yang berserakan sana. Hebat benar ginkang orang ini, sekejap saja tahu-tahu ia sudah tiba di luar gardu reyot itu, kini terlihat jelas kiranya bukan lain seorang laki-laki yang mengenakan kedok hitam, jadi tak terlihat air mukanya. Sorot matanya dari balik kedoknya itu memancarkan sinar areh yang terang dan dingin. Bercekat hati giyok liong, bergegasia berdiri di dalam gardu, tanyanya, siapakah tuan ini? Orang berkedok itu mandah mendengus dingin, balas tanyanya, Hektometer, kau ini kim pit janhun? Aku yang rendah memang ma giyok liong. Baik, ambil ini orang itu merogoh kantong bajunya mengeluarkan sebuah benda terus dilemparkan ke dalam gardu lalu berlari pergi. Benda itu mengeluarkan suara berkerontangan di atas lantai. Keruan giyok liong terkejut heran, benda yang dilempar adalah sebuah lemcana besi yang memancarkan sinar berkilau, sebesar 3-4 senti. Di atas lancana besi ini terukir sebuah huruf mati, di kedua sisinya adalah dua pohon pek, yang besar yang saling bergandengan sehingga menjadi bentuk huruf bun atau pintu, huruf mati itu tepat berada di tengah-tengah huruf pintu. Gyo Iyong membungkuk badan menjemput lancana besi itu, di balik lancana tertulis dengan huruf-huruf kecil yang berbunyi, dalam jangka tiga hari ini harus datang kepada seksi liong tong dari hutan kematian untuk menanti perintah dan jabatan. Gyo Iyong menjadi bingung, apa-apaan maksud tulisan ini? Hai, tunggu sebentar seiring dengan bentakannya ini Gyo Iyong melesat keluar mengejar orang berkedok hitam itu. Tapi orang di depan itu agaknya tidak mau peduli dengan kencang ia berlari terus. Gyo Iyong semakin gelisah, segera lenghun toh dikembangkan di tengah udara ia menggumam gaya Awe Iyong Jotsio, badannya laksana anak panah meluncur dengan pesatnya, sekejap saja jaraknya sudah tidak jauh dari orang berkedok di depan itu. Di depan sana ujung gunung dari pekuburan yang berserakan ini sudah kelihatan, sebelah depan lagi adalah sebuah hutan yang lebat dan gelap. Orang berkedok itu main selulup di antara semak tak belukar terus menerobos masuk ke dalam hutan yang gelap itu. Gyo Iyong sudah tidak peduli lagi akan segala pantangan tetek bengek, dengan gaya hem yak wijau, burung gagak kembali ke sarangnya ia langsung ia melesat memasuki hutan. Berulang kali terdengar suara gerungan marah yang rendah dan menusuk telinga membuat merinding bulu Roma. Begitulah beruntun suara gerangan seperti oman binatang buas saling susul. Kepandaian tinggi membuatnya Ligiyo Iyong semakin tabah, mengandalan cana besi itu ia kerahkan jilo melindungi badannya, terus menerobos ke depan, ke tempat yang semakin gelap dan lembab, semakin jauh semakin gelap. Stop! Tihat tiba terdengar sebuah bentakan yang amat nyaring dari belakangnya, lalu angin berkesiur dari empat penjuru, terlihat bayangan orang laksana setan gentayangan saling bermunculan sekejap saja puluhan orang berkedok berseragam hitam sudah mengepung dirinya. Orang-orang ini semua berambut panjang terurai sampai di pundaknya, demikian juga jubahnya terlalu panjang sampai menyentuh tanah, setindak demi setindak mereka mendesak maju menghampiri Giyo Kliyong. Ancaman yang serius ini betul-betul menciutkan nyali orang, jangan kata turun tangan bergeberak, mengandal hawa dingin serta keadaan yang tegang menakutkan ini laksana di akhirat cukup menggetarkan nyali orang, yang bernyali kecil tanggung sudah pecah jantungnya dan mampus saking ketakutan. Diam-diam Giyo Iyong kerahkan lewekangnya, ujarnya dengan serius, apa-apaan tindakan kalian. Tiba-tiba suara mendengus tersiar dari hutan sebelah dalam sana, katanya, lencana besi sebagai undangan. Tiada maksud jahat. Tanpa merasa Giyo Kliyong membuka telapak tangan melihat lencana besi itu, serunya lantang, siapa yang berkuasa di hutan ini, kenapa tidak keluar untuk bicara. Pun Tong Chu hanya mendapat perintah untuk mengundang Tuan, sebelum ada perintah dari majikan, tidak boleh bertemu muka. Silakan Tuan pergi. Giyo Kliyong menjadi heran, serunya lagi, terima kasih akan undangan ini, lantas kemana aku harus pergi, tiga hari lagi aku harus kemana. Bukankah di atas lencana itu sudah tertulis jelas, Tuan sendiri juga pernah ke sana bukan, kenapa men tanya segala. Aku pernah ke sana akhirnya Giyo Kliyong paham, dengan mendorong ia pandang lencana besi itu, serunya tertahan, apakah majikan hutan kematian? Tidak salah. Majikan hutan kematian tanda seru. Sepatah. Demi sepatah laksana guntur menggelegerku pandang keras sekali memekakkan telinga, seakan bicara di ribuan ii jauhnya tapi juga seperti di pinggir telinga. Hutan kematian merupakan suatu golongan yang paling misterius dan susah dijajagi, tidak diketahui sepak terjang mereka yang sebenarnya dari golongan mana pula aliran kepandayan mereka, maka sedikitpun Giyo Kliyong tidak berani berlaku gegabah. Terang-terangan aku telah diundang, betapapun aku harus menuju ke hutan kematian untuk menyirapi ke sana, baru dari sana mencari jejak suhu, kalau tidak menanti pada bulan 5 pada perjanjian bertemu di Gakhyang Lo Kelak baru diatur lagi tindakan selanjutnya, perjalanan kali ini sekaligus dapat menyerapi kabar dari Wi Hin Chiang Leong Bun Leong Tai Hiap, entah kabar apa pula yang bisa diperolehnya, supaya Kelak dapat mengatasi lebih sempurna demi kejayaan dan ketentraman hidup kaum persilatan. Karena pikirannya ini segera ia menyahut keras, baik, dalam 3 hari ini aku pasti 3 di sana. Sebelum kakinya bergerak tiba-tiba terdengar suara orang, tunggu sebentar. Lalu beruntun muncul beberapa bayangan hitam. Kini yang muncul adalah 8 laki-laki yang mengenakan jubah abu-abu, dengan rambut panjang terurai juga, dengan kaku mereka berloncatan maju mendekat, salah seorang di antaranya berkata dingin, petugas Leong Tong, menghadap pada Tong Chu. Habis berkata 8 orang itu terentak menjura dalam ke arah hutan kosong sebelah dalam sana. Sebuah suara menyahut dari dalam hutan sana, silakan para petugas hukum, apakah Leong Chu, majikan, ada pesan lain. Serentan ke-8 orang di depan hutan itu mengiakan. Salah seorang berseru lantang, terima kasih akan perhatian Tong Chu, kita beramai menggusur tawanan kemari untuk melaksanakan hukuman, harap Tong Chu suka saksikan dan buktikan. Suara orang dalam hutan rada terkejut heran. Terdengar tindakan berat berjalan keluar, tahu-tahu di hadapan mereka sudah berdiri seorang laki-laki yang tinggi tegap melebih orang biasa, karena tidak mengenakan kedok jadi wajahnya bisa terlihat jelas. Bentuk wajahnya bundar bersegi seperti wajah harimau, matanya berjengkit miring ke atas, di atas jidatnya tumbuh secomot rambut putih yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai huruf Hong, Raja. Ini masih belum aneh yang lebih aneh, yang lebih mengejutkan lagi bahwa dari kedua ujung mulutnya tumbuh dua taring yang besar memutih. Begitu mengunjukkan diri langsung orang ini bertekuk lutut menyembah seraya berseru lantang, H.O.U. Tong Tong Chu, hamba menerima perintah Tong Chu, harap Tong Chu kalian suka memberi petunjuk. Sebuah bayangan abu-abu melayang masuk dari luar, seorang laki-laki berambut merah bermuka hijau melayang tiba. Di atas jidatnya tumbuh jaling tunggal, matanya berkilat tajam segera ia menjurak ke arah H.O.U. Tong Tong Chu yang berlutut itu, ujarnya, perintah sudah disambut, selain aturan biasa. Tong Chu silakan. H.O.U. Tong Tong Chu bertanya dengan muka serius, pesakitan siapakah sampai begitu penting digusur kemari untuk melaksanakan hukuman di sini. Liyong Tong Tong Chu yang berambut merah bermuka hijau itu terkekeh-kekeh dingin, matanya melirik ke arah Giyok Liyong, sahutnya, pesakitan ini ada sangkut pautnya dengan Mas Yau Hiap ini. Betapa tepat perhitungan Liyong Chu, beliau tahu bahwa Mas Yau Hiap hari ini pasti akan lewat H.O.U. Tong Sini, maka segera diperintahkan aku membawa 12 petugas hukum menggusur tawanan itu kemari. Terkesiap hati Giyok Liyong, selainnya gugup. Ada sangkut pautnya dengan aku. Siapakah dia? Sebentar lagi kau akan tahu Jiyok Liyong Tong Tong Chu. Lalu tangannya bertepuk dua kali, kecuali delapan orang seragam abu-abu yang segera bergerak. Keempat penjuru mengepung Giyok Liyong dari luar hutan sana berlari masuk. Lagi empat laki-laki seragam abu-abu yang berambut panjang juga. Keempat laki-laki seragam abu-abu yang baru masuk ini menggusur seorang tua rentah, air muka yang kaku dan dingin. Pucat tanpa kelihatan berdarah. Kedua tulang pundaknya berlubang ditembusi rantai panjang sebesar jari tangan, karena diseret maju sehingga jalannya sempoyongan, rantai panjang itu pun berbunyi nyaring menyentuh tanah. Beriring keempat laki-laki seragam abu-abu ini menggusur tawanannya ke hadapan Liyong Tong Tong Chu lalu menjurah hormat. Hamba beramai menunggu perintah selanjutnya. Liyong Tong Tong Chu manggut-manggut, ujarnya, harap Hau Tong Tong Chu memeriksa akan kebenaran tawanan ini. Hau Tong Tong Chu mengunjuk rasa heran dan penuh tanda tanya, katanya sambil mengerutkan alis, bukankah dia seorang Goan Lo, sesepuh, petugas Lim Chu yang terdekat pembesar berjasa dalam pembukaan hutan kematian. Tanpa menanti ia selesai bicara habis mendadak Liyong Tong Tong Chu bergelak tertawa, ha 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 ha. Tak heran Tong Chu. Kena diapusi. Lim Chu sendiri juga kena dikelabui selama puluhan tahun, siapa akan mau percaya ya ha 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 ha. Tatkala itu Giyok Liyong berdiri mematung sambil menerawangi perubahan yang dilihatnya di hadapannya ini, saking asik dan kesima mendengar ia sampai berdiri terlongong-longong. Terdengar Liyong Tong Tong Chu menghardi keras dengan bengis, lucuti kepalsuannya supaya Hou Tong Tong Chu memeriksa sendiri. Hamba terima perintah, empat laki-laki seragam abu-abu itu mengiakan bersama. Lalu beramai-ramai bergegas mereka menekan si orang tua tawanannya itu di atas tanah, salah seorang menggosok dan menepuk di atas mukanya, seorang lagi menarik-narik di punggung dengan sekuatnya, sedang dua orang lainnya masing-masing menarik kedua lengannya. Hah tak tertahan Giyok Liyong berseru terkejut. Liyong Tong Tong Chu berkatakan, ujarnya, nah, begitu lebih tepat lagi, hanya dengar seruan kejut Mas Yau Hiap ini, merupakan bukti yang paling nyata. Sementara itu Hou Tong Tong Chu juga tengah kesima sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatel tanyanya melongot, siapa dia? Delapan puluh tahan yang lalu, terdengar Liyong Tong Tong Chu berseru lantang, seorang tai biap yang sudah menggetarkan dunia persilatan Wi Hian Chi yang Liyong Bun, bukan lain adalah tawanan kita ini. Dalam pada itu Giyok Liyong sudah tak kuat mengendalikan keharuan hatinya serunya mendebat, apa hubungannya orang ini dengan aku? Liyong Tong Tong Chu tertawa ewa ujarnya, dalam hal ini Liyong Chu ada memberi pesan supaya aku tidak membuka banyak mulut. Di persilatan dalam jangka tiga hari ini si Yau Hiap datang ke sekte kita, nanti aku tentu akan mengiringimu setelah menghadap Liyong Chu, tentu segalanya dapat dibikin jelas. Apa yang akan kalian perbuat akan diri Liyong Tai Hiap ini? Lue Kang dan kepandaian silatnya sudah dipunahkan, kita beramai tak lain hanya melaksanakan tugas melalui bahwasannya ini bukan urusan yang sangat penting. Memang sorot pandangan Wi Hian Chi yang Liyong Bun sangat terduk tanpa bersinar dari wajahnya yang pucat pasi itu menandakan bahwa lue Kangnya memang sudah punah, bentuknya menyerupai tengkorak hidup yang mengalami penuh penderitaan. Akan tetapi, apakah Giyo Kli Yong harus diam saja melihat seorang pendekar besar pada zamannya dulu yang sudah? Pener puluhan tahun meninggal begitu saja, saking haru dan pedih badan sendiri sampai gemetar. Siow Hiap harap berpikir kembali sebelum bertindak L serentak delapan laki-laki seragam abu-abu berkelebatan masing-masing menggerakkan lengan tangannya, serempak mereka berseru hormat meski belum turun tangan secara kenyataan kepungan mereka ini sangat rapat sulit ditembus. Untuk menerjang keluar meski tidak sukar, sedikitnya juga harus memeras keringat. Sambil mengerut kening segera Giyo Kli Yong berteriak, Hai, kalian jangan berlaku ceroboh, tunda dulu pelaksanaannya setelah aku bertemu langsung dengan Lim Chu kalian. Lain urusan lain perkaranya, maaf pun Tong tak dapat mengabulkan permintaanmu ini. Kalau kalian tidak melepas Liyong bun, maka aku pun tidak sudi menemui Lim Chu kalian. Itu kan urusan Mas Yau Hiap sendiri, nanti Lim Chu tentu dapat mengatur sendiri, jangan persoalan itu dicampur-baurkan dengan pelaksanaan hukum ini. Saat mana Hau Tong Tong Chu sudah mengulapkan tangan memberi aba-aba kepada 12 laki-laki berambut panjang berseragam hitam, serunya, sambut tugas ini dan siapkan melaksanakan hukuman. Empat orang seragam hitam maju menggantikan kedudukan empat seragam abu-abu yang menggusur Liyong bun tadi, keempat seragam abu-abu itu lantas meloncat mundur ikut mengepung Giyo Kli Yong di luar batas tiga tombak jauhnya. 12 pelaksana hukum berseragam abu-abu ini siap waspada tanpa mengeluarkan suara atau sembarangan bergerak, tenaga sudah dihimpun dengan pandangan mata yang berkilat menatap tajam ke arah Giyo Kli Yong tanpa berkedip. Giyo Kli Yong semakin gelisah seperti dibakar hardiknya menggerung, lekas lepaskan Liyong Tai Hiap, mari kita bicarakan lagi urusan ini. Liyong Tong Tong Chu memberi salam kepada Hau Tong Tong Chu serta katanya, tugas ini sudah kami serahkan, seluruh tanggung jawab dan pelaksanaannya terserah kepada seksi kalian, lalu ia melangkah maju beberapa tindak, katanya kepada Giyo Kli Yong, Siong Hiap, dalam tiga hari ini aku menanti kedatangan Tuan, harap Tuan tidak mengecewakan harapan Lin Chu. Tatkala itu, Hau Tong Tong Chu mencibirkan bibir bersuit nyaring dan keras menembus angkasa laksana gerungan harimau yang berang. Dari luar hutan dari berbagai penjuru lantas terdengar derap langkah berlari, geseran daun-daun pohon serta berkelebatnya bayangan orang samar-samar terlihat ratusan orang seragam hitam serentak merubung datang ke arah sini. Pandangan Hau Tong Tong Chu berkilat tajam, serunya lantang, atas perintah Lin Chu, seorang yang bernama Wi Hian Chi Yang Liyong Bun, memendam diri menjadi matu-matu dengan tujuan yang tidak menguntungkan bagi hutan kematian, menurut undang-undang hukum kita di hukum cacat jiwa, kali ini sikta kita mendapat penghargaan untuk melaksanakan hukuman ini, laksanakan hukuman serentak berpuluh sampai beratus mulut bersama mengiakan sehingga hutan ini menjadi bergoncang seperti air mendidih, sedemikian keras sampai kumandang dan bergema sekian lama. Mulai terdengar Hau Tong Tong Chu melompat maju sambil berteriak bengis seperti pekekokok beluk, seiring dengan bentakannya ini kedua tangannya bergantian menghantam ke arah Liyong Bun. Giyok Liyong melompat maju sambil menggerung gusar, jali besar. Tahan. Namun belum lagi Giyok Liyong dapat bergerak maju, Liyong Tong Tong Chu bersama 12 pelaksana hukumnya sudah serentak menggerakkan tangan menyerang sekaligus dengan gabungan tenaga mereka seketika Giyok Liyong menjadi terhalang di tengah jalan, terpaksa ia harus memeladiri demi keselamatan sendiri. Di sebelah sana terdengarlah jeritan panjang yang mengerikan. Itulah pekek Liyong Bun dalam jiwa meregang sebelum ajal. Giyok Liyong mendengar dengan jelas sampai badannya terasa merinding, hatinya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Tapi gabungan serangan 12 jago-jago kelas wahid dari Liyong Tong mana mungkin dapat ia atasi begitu saja. Apalagi 26 telapak tangan mereka sekaligus melancarkan tipu-tipu aneh yang sulit dirabah sebelumnya, sungguh pengepungan yang rapat tiada lubang titik kelemahannya. Di luar gelanggang pengepungan saban-saban masih terdengar jerit kesakitan dan gerangan gusar dari pelampiasan dongkol, angin menderu dari tenaga pukulan yang menimpa di atas tubuh manusia sampai berbunyi gedebukan. Entah sudah berselang berapa lama, dan berapa banyak pukulan sudah dijatuhkan di luar gelanggang sana, tiba-tiba Liyong Tong Tong Chu berseru keras, Liyong Tong Te Chu siap kembali angin berkesur disertai lambayan baju, begitu cepat. Gerak-gerik mereka sekejap saja keadaan menjadi sunyi dan sekelilingnya sudah kosong mii ompong. 13 orang dari Liyong Tong sudah menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Demikian juga seluruh anak buah Liyong Tong Tong Chu sebanyak ratusan orang itu sudah tak kelihatan lagi mecah hidungnya, semua sudah pergi tanpa meninggalkan jejak. Keadaan dalam hutan kembali menjadi sunyi senyap, angin berlalu membawa bau amis darah yang memualkan. Di atas tanah sana terlihat segundukan daging dan tulang-tulang manusia yang terpukul hancur lebur tanpa wujud lagi. Tinggal rantai yang mengikat di tulang Liyong bun saja yang masih ketinggalan memancarkan sinarnya yang redup menyolok mata. Tak tertahan lagi kepedihan hati Giyok Liyong, ujarnya sambil sesenggukan dengan sedihnya, saudara tua, belum lagi cita-citamu terlaksana badan sendiri sudah hancur lebur, siau te titik. Titik. Tanda petik. Sekonyong-konyong. Bocah keparat, akhirnya toh kutemukan juga seiring dengan bentakan ini dari luar hutan sana menerjang datang seorang laki-laki bertubuh kekar, bermuka kuning persegi, alisnya lentik menaungi sepatang matu yang berkilat tajam, dagunya tumbun lima jalur jenggot pendek hitam. Mengenakan pakaian ketat dengan mantel kuning berkembang, sepatunya tinggi peranti untuk jalan jauh, sikapnya garang dan angker kegusaran. Giyok Liyong melihat air muka orang rada bersih, semangatnya menyala-nyala, terang bukan anak buah dari hutan kematian. Maka tak berani ia berlaku gegabah, serunya lantang, kenapa tuan bicara tidak sopan? Terhadap siapa bicara apa kau kira siapa aku ini? Manusia rendah hina-gina, metuk keranjang hidung belang. Tanda seru. Kau terlalu menghina secara langsung dimaki begitu. Kotor keruan Giyok Liyong tak kuat menahan hawa amarah dengan sengit ia mengerjakan tangannya melancarkan jurus cinciu dari ilmu Semji Cui Hunciu, maka mega putih bergulung keluar menerjang dengan dasyatnya. Apalagi tenaganya ditandai rasa gusar sudah tentu bukan olah-olah hebatnya. Hei, apa hubunganmu dengan Toji Pang Giyok Laki Taki Kekar itu berkelit ke samping, wajahnya mengunjuk rasa kejut dan heran. Murid tunggalnya. Sedikit merenung laki-laki kekar itu lantai membanting kaki, ujarnya, merusak nama baik Bulim Su Chun Pang Lo Chiampua saja. Sayang sekali. Mendengar ucapan orang tergetar hati Giyok Liyong, pikirnya apa mungkin orang ini ada hubungan erat dengan perguruan ku tak boleh aku berlaku kasar, karena pikirannya ini. Maka jurus kedua dari Semji Cui Hunciu yaitu Tiam BWL lekas-lekas ditarik kembali di tengah jalan, serunya sambil melompat mundur. Apa maksud ucapan cuan ini? Jangan kau pura-pura lingelung menjadi gendeng, seumpama aku harus berlaku salah terhadap Panglocian PWE. Koma betapapun aku harus mewakili dia untuk menghajar bocah keparat seperti kau ini sampah dunia persilatan. Baru terlampiasa rasa dongkolku ini. Wut. Segulung angin kencang laksana badai angin. Terus menerjang datang dari tengah udara, sungguh dasyat dan berbahaya sekali. Karena tidak menduga hampir saja Giyok Liyong tergulung oleh serangan lawan. Cepat-cepat ia menjejakan kaki mencelat mundur setomba lebih untung benar dapat terhindar dari bahaya lemaut, walaupun demikian, daun dan rumput berterbangan mengotori seluruh tubuhnya, juga ujung bajunya telah tergetar hancur berkeping-keping melayang di tengah udara. Bocah keparat, kiranya cuma begitu saja kepandayanmu begitu mendapat kesempatan merangsak laki-laki kekar itu lantas menarikan kedua tangannya dengan lincah dan secepat kilat, sekejap metu saja beruntun ia menepuk dan memukul 12 pukulan, setiap pukulan mesti dilandasi kekuatan dasyat, tak jauh dari sekitar badan Giyok Liyong. Keruan Giyok Liyong menjadi kebuakan berputar dan bertelit dengan susah payah. Terpaksa Linghun toh harus dikembangkan ringan sekali tubuhnya berkelebat seluluk timbul berlarian di antara dahan-dahan pohon besar di sekitar gelanggang. Mendapat angin laki-laki kekar itu semakin bernafsu dan tidak memberi ampun untuk lawan sempat ganti napas. Dengan menggereng marah, lagi-laki ia lancarkan sebuah pukulan dasyat, laksana arus sungai Tiangkang membadai menggulung dari segala penjuru angin. Akhirnya memuncak juga rasa gusar Giyok Liyong, sekali kesempatan ia berkelit ke belakang sebuah dahan pohon besar terus melejit jauh beberapa meter, serunya gusar. Selama ini kita belum saling kenal, cuan terlalu mendesak orang, maka jangan salahkan kalau aku berlaku kurang hormat. Habis ucapannya segera ia bergerak gesit sekali ia melancarkan jurus serangan balasan. Seketika Mega Putih bergumpal melebar luas, bayangan telapak tangan berubah laksana ratusan dan ribuan pukulan telapak tangan, serentak ia balas menyerang dengan nafsu dan sengit. Gerak berkelit, mengambil imisiatif balas menyerang, berganti jurus melompat menerjang dilakukan dalam satu gerakan serempak sehingga menambah semangat dan melihat gandakan daya kekuatan serangannya. Begitu ia terjadi pertempuran sengit tanpa junturungan, empat kepalan tangan menari pesat dan lincah sekali di tengah udara, tipu lawan, tendangan lawan kegesitan, bukan saja mereka harus cekatan menjaga diri juga harus pandai melihat gelagat, mengincar lubang kelemahan pihak musuh untuk melancarkan serangan total berusaha menang. Saking seru dan sengit pertempuran ini masing-masing pihak sudah kerahkan seluruh kekuatannya sehingga angin menduru, suasana gegap gempita ini merobohkan pohon-pohon sekitar gelanggang sehingga menambah pertempuran ini semakin gaduh. Sinar matahari begitu cemerlang menyinari pertempuran yang aneh dan menjadikan pemandangan matu yang menakjubkan sekali pertempuran bagi tokoh koson, setiap jurus setiap gerak langkahnya harus dilakukan hati-hati dan secepat kilat, sebentar saja tahu-tahu pertempuran ini sudah berlangsung seratus jurus lebih. Setelah sekian lama bertempur tanpa dapat merobohkan lawan, Gio Kliong menjadi semakin gelisah, sekilas berkelebat pikirannya, sinar matanya terpancar semakin tajam, timbul hawa membunuh. Mendadak ia mengembor keras, suaranya mendengung menembus angkasa. Belum hilang gemas suara gemborannya tiba-tiba ia menghardik lagi, awas, sambut ini. Kontan terdengar seruan tertahan, bayangan kuning terpental mundur sejauh lima tombak badan masih terhuyung lagi tiga langkah terus jatuh terduduk, untung belakangnya terdapat sebuah pohon besar yang menahan badannya, sehingga ia tidak jatuh ternawar. Mulut laki-laki kekarita mengalirkan darah, sinar matanya menjadi redup, wajahnya yang keatng seperti berpenyakitan itu kini berubah pucat pasi, nafasnya memburu kencang, sebelah tangannya menekan dada, terputus-putus ia berkata menuding Gio Kliong, baik aku titik mengaku titik tapi, kau hidung belang titik tak tahu malu titik bah, bagai koma mana terhadap. Waha'ah ia berkata terlalu dipaksakan sekaligus ia menyeburkan dua gumpal darah segar. Melihat luka orang yang rada berat, Gio Kliong menjadi tidak tega, batinnya, aku tiada bermusuhan atau dendam sakit hati terhadap dia, untuk apa aku turun tangan terlalu berat? Maka segera ia maju beberapa langkah terus berjongkok, katanya rendah, selamanya aku belum pernah kenal dengan Tuan, namun kau begitu bernafsu menyerang dengan jurus mematikan sehingga aku kelepasan tangan melukai Tuan. Kret lakflaki kekar itu meludahi muka Gio Kliong dengan riak tercampur darah, kau cari mampus Gio Kliong berjingkrak gusar, sebat sekali tangannya diulur, dua jari tangannya dengan tepat menutup di jalan darah hiat hei di dada orang. Desisnya mengancam, kau tidak dapat membedakan salah dan benar, jangan salahkan aku tidak mengenal kasihan. Kalau kau berani, cobalah bunuh aku hektometer, kau kira aku tidak berani titik. Keparat kau memang telengas kejam, rendah dan hina lagi, perbuatan apa yang tidak pernah kau lakukan. Sekai lagi Tuan mengudal mulut semena-mena, asal aku mengerahkan sedikit tenaga, cukup membuat kau mampus terangkap. Tuan Paliang Kubur Tiba-tiba sebuah hardikan nyaring menembus angkasa, sebuah bayangan putih meluncur datang dari tengah udara, siur, sejalur kain sutera panjang mendesis keras tahu-tahu sudah menggubat di leher Gio Kliong, sedikitpun Gio Kliong tidak menduga dirinya bakal dibokong dari belakang, begitu mendengar angin mendesis dan tahu gelagat yang membahayakan untuk berkelit sudah tidak sampai lagi. Tahu-tahu ia merasa napasnya menjadi sesak lehernya terikat kencang, sedapat mungkin ia meronta berusaha melepaskan diri, tapi gerak-gerik pendatang baru ini betul-betul cepat luar biasa, begitu serangannya berhasil tanpa ayal tangannya lantas menarik dan menyendal dengan keras. Karena leher digubat selendang satra, Gio Kliong sulit mengerahkan lewekangnya, kontan tubuhnya kena digentak mumbul ke tengah udara, melayang seperti layang-layang putus penang setinggi tiga tombak terus terbanting keras di tanah. Karena tiada kesempatan untuk mengerahkan hawa murni melindungi badan, seketika ia terbanting celentang dengan kaki tangan menghadap ke langit. Keruan sakitnya bukan buatan, sampai mati berkunang-kunang kepala pusing tujuh keliling. Bantingan keras ini betul-betul merupakan suatu pukulan keras bagi Gio Kliong selama kelana di Kangau, betapa dia takkan berjingkrak gusar seperti kebakaran jenggot. Begitu tubuhnya menyentuh tanah, hawa murni segera dimpos, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya ia mencelat setinggi tiga tombak, badannya terus meluncur tiba sambil menggerakkan kedua telapak tangannya. Saking susar dan gemas makkeluncuran serta serangannya ini betul-betul hebat sekali, seolah-olah ingin rasanya sekali pukul hancur leburkan lawan menjadi bergedel. Begitulah dengan nafsu membunuh yang bergelora di badannya Gio Kliong meluncur turun laksana air bah dicurahkan dari tengah udara, tapi tiba-tiba ia berseru kejut. Lekas-lekas ia menarik serangannya dan punahkan tenaga kekuatan pukulannya, badan juga lantas berhenti meluncur dan hinggap di tengah jalan. Begitu berdiri tegak dengan kesima ia berdiri mendolong, berutang kali ia kucek-kucek matanya menatap pendatang baru ini, air mukanya kaku tanpa perasaan ia berdiri terlongong seperti patung. Bocah keparat, apa yang kau lihat? Gio Kliong tetap kesima berdiri di tempatnya, sebab perempuan pertengahan umur yang membawa selendang sutra sepanjang dua tombak itu betul-betul persis seseorang, seorang yang selalu dirindukan oleh Gio Kliong. Persis benar, seperti pinang di belah dua dalam hari Gio Kliong membatin, selain usianya yang berbeda, boleh dikata orang ini seperti duplikat adik sya, mungkinkah di dunia ini terdapat orang yang begitu mirip satu sama lain? Tanda petik. Sementara itu, perempuan pertengahan umur itu sudah menggulung selendangnya terus menghampiri ke samping laki-laki kekar, suaranya lembut penuh kekuatiran, bagaimana luka iu kamu? Wajah laki-laki kekar mengunjuk penasaran dan gusar, sahutnya dengan kepedihan, jangan kau hiraukan aku. Karilah dia sampai di sini ia sudah tak kuat meneruskan. Sambil menunjuk Gio Kliong yang masih berdiri terlongong itu ia berkata lagi tergagap, ringkus dia tuntut. Pertanggungan jawabnya. Perempuan pertengahan umur menjadi terharu dan mengembeng air mata, tiba-tiba ia mengayun selendang. Sutra ditanganinya seperti pecut, terus menerjang maju ke hadapan Gio Kliong, bentaknya sengit, bocah keparat, kembalikan anak putriku. Saat mana Gio Kliong, tengah berdiri kesima, seketika ia menjadi tertegun mendengar seruan orang mundur selangkah ia bertanya, putrimu, dari mana asal pertanyaanmu ini, selamanya kia belum pernah bertemu muka apakah sudah gila? Apa, jadi kau hendak mungkir? Bukan aku ingin mungkir, adalah menista orang semena-mena. Kau melepas api membakar rumah, pura-pura mau sembunyi tangan, lihat serangan. Selendang sutranya berputar di tengah udara melingkar seperti ular hidup terus menukik turun menindih ke atas kepala Gio Kliong, perbawa serangan ini cukup lihai dan hebat. Kalau Gio Kliong tidak mau melawan, terpaksa ia harus melompat mundur baru bisa menghindar dari ancaman berbahaya ini, tapi pelajaran yang dialami tadi membuat ia harus berpikir 12 kali, berulang kali ia sudah berusaha mengalah dan main mundur, akhirnya dirinya malah kehilangan kontrol dan kepepet semakin payah, kehilangan inisiatif menyerang setiap tindak, setiap langkahnya selalu menghadapi mara bahaya melulu. Maka untuk kali ini terpaksa ia tidak sudi main mengalah atau mundur lagi, jurus cinciu pelan-pelan dilancarkan untuk memunahkan serangan musuh mengurangi tekanan dasyat bentaknya keras, nama atau semu saja aku tidak tahu dari mana. Tidak tahu sudah tentu akan kubuat tahu. Perempuan pertengahan umur ini menyerang dengan penuh nafsu, seiring dengan makiannya, selendang sutra dilarikan semakin kencang sebegitu lincah dan cepat sekali seumpama hujan angin juga sudah menembusnya. Begitu besar tenaga yang terkerahkan di atas senjata panjangnya ini sampai angin menduru menyapu debu dan rumput di sekitar G.I. Anggang. Tatkala itu sudah menjelang tengah hari, bayangan selendang berlapis-lapis melayang di tengah udara memancarkan sinar sutra yang berkiyau menyelokan mata. Apalagi pakaian panjang yang dikenakan perempuan pertengahan juga warna putih dari sutra lagi. Demikian juga jubah panjang Giyok Liyong berwarna putih bersih pula, maka terlihatlah dua bayangan putih saling berloncatan dengan diselubungi seladang sutra yang selulup timbul di antara mega putih laksana naga mengamuk. Sebetulnya kalau Giyok Liyong mau melancarkan kepandayan simpanannya, selendang sutra lawan sejak tadi sudah berhasil dapat dihantam hancur berkeping-keping, paling tidak musuh juga sudah terluka parah, andai kata tidak bagian luwakangnya saja yang terkerahkan kiranya cukup dapat mengambil kemenangan tanpa menghadapi rintangan yang berarti. Tapi Giyok Liyong tidak mau berbuat demikian, karena apakah? Tanda tanya. Tak lain karena wajah perempuan pertengahan umur persis. Benar dengan istri tercinta yang tengah mengharap dirinya pulang ke HWI Hun San Chang. Betapapun ia tidak tega turun tangan untuk menurunkan tangan kejam. Pertempuran silap tingkat tinggi memerlukan konsentrasi yang berlipat ganda, bagaimanapun sekali pikirannya bercabang, bukan saja tidak dapat mengambil kemenangan malah mungkin sedikit saja saja lantas mengunjuk setitik lubang kelemahan ini cukup kesempatan bagi musuh untuk melancarkan serangan mematikan. Demikianlah keadaan pertempuran saat itu, sekejap meter lima enam puluh juru sudah berlalu. Di atas dataran lamping gunung ini, selendang sutera putih sepanjang dua tombak telah ditarikan demikian rupa oleh perempuan pertengahan umur sehingga angin menderu laksasa angin lesus, laksana hujan badai seperti pula gelombang ombak samudera, semakin lama ternyata semakin cepat dan semangat. Sebaliknya keadaan Giyok Leong semakin terdesak dan terkekang di dalam lingkungan angin menderu, keadaannya sudah semakin payah dan terdesak di bawah pangin, terang tidak lama lagi dirinya pasti dapat dikalahkan. Sekonyong-konyong terdengar bentakan nyaring merdu, roboh bayangan putih berkelebat sejalur serangan dasyat bagai layung menerjang tiba. Selaka dalam kesibukannya, lekas-lekas Giyok Leong gunakan tipu Jiang Leong Jibhun, ular naga menyusup ke dalam awan, sekuat tenaga kakinya menjejak tanah, seketika tubuhnya mencelat tinggi melambung ke tengah udara setinggi lima tombak. Belang, ledakan dasyat seperti gugur gunung menggetarkan bumi pegunungan. Ternyata selendang sutera yang lemas itu telah melilit sebuah pohon besar terus digulung tinggi tercabut ke akar-akarnya terbang meninggi ke tengah udara. Krak! Biar daun dan debu beterbangan sejauh tujuh-delapan tombak. Bayangkan betapa dasyat perbawa kekuatan selendang sutera ini, seumpama orang yang kena dililit dan dibanting pasti badannya hancur lebihir menjadi perkedel, masa bisa hidup lagi. Begitu jurus serangan ampuhnya melilit roboh sebuah pohon, bukan saja rasa amarah perempuan pertengahan belum reda malah semakin berkobar seperti api disiram minyak, kelihatan rasa gemas dan dongkolnya semakin mendalam, sekali lagi ia ayun dan tarikan selendang senjatanya itu, seraya melompat menubruk. Udara serasa menjadi gelap karena tertutup oleh putaran selendang yang melebar dan mendesis kencang itu, laksana mega mendung menjelang hujan lebat dengan angin badai menerpa dasyat. Belum lagi badan Giyok Liyong menyentuh tanah, selendang sutera yang lemas itu sudah memecut tiba lagi. Bercekat hati Giyok Liyong, hatinya rada gentar menghadapi senjata lemas musuh yang hebat tadi, cepat-cepat ia gunakan gaya hoan in huhu untuk kedua kalinya badannya melenting tinggi, dalam seribu kerepotannya, tangannya meraih sebatang dahan pohon dengan meninjam daya pantulan dahan pohon ini badannya terus terayun lima tombak lebih jauhnya. Waktu badannya meluncur turun dan hinggap di tanah kebetulan tiba di samping laki-laki kekari yang tengah duduk semadi mengerahkan tenaga istirahat, sebetulnya bagi Giyok Liyong tiada maksud tertentu. Tapi lain bagi penerimaan perempuan pertengahan umur itu, bentaknya nyaring penuh kekhawatiran, bocah keparat, berani kau. Ternyata ia mengira Giyok Liyong hendak mengambil keuntungan ini menyerang orang yang sudah terluka tak mampu bergerak itu. Seiring dengan bentakannya, selendang putih panjang itu telah disapukan datang dengan kencang laksana sebatang tongkat besi dengan jurus Heng Chiyo Jian Kun dengan kencang menyeram pang tiba. Kembali amarah Giyok Liyong semakin berkobar beruntun ia sudah mengalah malah jiwa sendiri hampir melayang karena musuh mendapat kemurahan hatinya, kini saking marah timbul nafsu membunuh dalam benaknya. Tanpa berkelit atau menyingkir lagi ia kerahkan hawa jilo melindungi badan, seketika mega putih bergulung mengitari dan menyelubungi badannya, di tengah mega putih yang bergulung-gulung itu telapak kanannya tiba-tiba menyampok maju menangkis selendang musuh yang lempang seperti tongkat besi itu, bersama itu selicin belut segesit keram lompat. Tau-tau ia bergerak lincah sekali melesat ke hadapan perempuan pertengahan umur. Telapak tangan kiri pelan-pelan menyelonong maju menekan ke jalan darah Tiong Ting perempuan pertengahan umur. Perempuan pertengahan umur terkejut bukan main, lekas-lekas ia menarik balik selendang putihnya. WAA, aduh hektometer tiga macam jerit dan seruan yang berlainan berbunyi bersama, bayangan orang lantas berpencar kedua jurusan. Sebetulnya telapak tangan kiri Giyok Leong sudah tepat menekan ke jalan darah Tiong Ting, tapi mendadak ia teringat bahwa musuh adalah kaum hawa, tak mungkin dirinya berlaku begitu kurang adat, maka di tengah jalan ia rubah sasarannya berganti menekuk bundaknya, ternyata dengan telak serangannya telah mengenai sasarannya.